Di Nararaga, Mialangkala, Bayangkara, Anuka 70 Tilu, Pore Sukabumi Kota, mantuan ngomean Tilu Imah Korban Kahruan di Kampung Nagrog, Desa Perbawati, Kabupaten Sukabumi. Etak ketakte disorang menangka ke hat polisi pikir ngurangan Sabangbalu, warga Anuka Musibahan. Kapore Sukabumi Kota, ngadeg-dega Imah Korban Kahruan di Kampung Nagrog, Desa Perbawati, Kabupaten Sukabumi, pikir masyarakat sajumlahing bantuan. Eta bantuan anu mangrupa material bahan bangunan teh dipasrahkan pikir ngawangun dei Imah Warga Tilu Anuka Huruan. Dina prak-perakan pangwangunan ana, polisi ngawangun pemerintah desa di eta tempat, sarta masyarakat pikir sarindeg saigal ngawangun dei eta Imah Anu Tilu. Kapore Sukabumi Kota, AKBP Susat Yopurnomo Conronan Desken, eta kahuruan teh dirongkaran dapan balukar hubungan arus pendek listrik anu ditinggalkan kupang esina. Ukituna dirina pepejek kawarga sangkan lewiat na nyenglar musibah kahuruan. Ini bagi kita semuanya merupakan kedukaan kemalangan. Dalam rangka Kutbah Angkara, kami Pores Sukabumi Kota bersimpati, berempati untuk memberikan bantuan kepada para korban agar segera rumah tinggal ini bisa dibangun kembali dan bisa ditempati sedia kalah. Tentunya ini menjadi bagian daripada komitmen kami untuk bisa turut merasakan bagaimana kemalangan dari masyarakat. Sejeroninkitu Kepala Desa Perbawati Nemberaken, pihak na kacidangan hun kenana ka pihak polisi anu haat masraken bantuan bikin warga anu jadi korban kahuruan. Sejeroninkitu eta korban kiwari masih ngarungsi di Imah Kadang Wargana. Ini kalau ini kan ada dua rumah, bisa dihitung jadi lima rumah Pak, cuman kategori yang berat, sedang dan ringan. Kalau jumlah kakaknya berapa? Jumlah kakak lima. Lebih kurang? Ya. Jadi jiwa ada 16 orang lah. Samemena Imah Tilu milik warga Kampung Nagrog, Desa Perbawati, Kabupaten Sukabumi, kahuruan tepikal edis tanggal 17 Juni, Wancijanari. Taya korban jiwa dinaita musibah teh, tapi kerugian material di rong tepikamang puluh-puluh juta.